Kisah asmara Natasha Wilona dan Feral Bramasta cukup menyita perhatian. Sebelum menjalin hubungan dengan Feral, Natasha pernah menjalin kasih dengan Stefan William. Diakui Feral, saat itu ia sempat menaksir Natasha. Sikap Natasha yang dewasa dan tampil apa adanya membuat Feral jatuh hati. Namun Feral berusaha untuk menghormati hubungan Natasha dan Stefan kala itu. Meski sempat dianggap kapal Goals, hubungan Natasha dan Stefan tetap kandas. Stefan diketahui menikahi Selenev Vanyelista. Usai putus dari Stefan, Natasha dan Feral seketika diduga berpacaran secara sembunyi-sembunyi. Hingga akhirnya mereka mulai go public pada Desember 2017. Sayangnya, hubungan Natasha dan Feral sempat mendapat pro-contra. Gaya berpacaran keduanya dianggap terlalu berlebihan. Jalinan asmara Natasha dan Feral pun kini telah kandas. Perbedaan agama hingga ego masing-masing kabarnya menjadi alasan mereka berpisah. Soal liburan bersama, Natasha mengaku hanya butuh penyegaran setelah lelah syuting. Bersama Feral, ia pun berkunjung ke negara tetangga. Ia biasalah itu selesai syuting, cool boy versus cool girl, aku langsung, liburan. Kalau bahasa anak muda sekarang butuh healing, penyegaran, deber Natasha. Waktu itu aku nyari negara yang buka dan yang sudah buka ada Malaysia, Singapura. Kita nyari yang terdekat aja dan waktunya singkat. Saat ditanya apakah Natasha akan mengunjungi kediaman Feral saat lebaran nanti, ia tidak memberikan jawaban pasti. Belum tahu. Misalnya kalau aku belum ada kegiatan, pasti diusahakan, tandas Natasha. Bahkan beberapa kabar menyebut Natasha Wilona bakal bertemu lagi dengan Feral, di mana hal itu dibongkar oleh manajer Feral Bramasta. Di mana Feral sendiri video call managernya yang tengah berada di Jakarta. Tak lupa Feral pun membeberkan kapan pulang ke Indonesia lagi, dan sudah rindu dengan Natasha Wilona. Dan Feral pun tak lupa memberikan kode di akun media sosialnya, di mana Feral sedang merindukan seseorang, dan sedang memikirkan wanita dambaannya. Terima kasih telah menonton!